Assalamualaikum, ketemu lagi sama Uye Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik ya Hari ini Uye mau kuliner lagi pastinya Tapi sebelum kuliner, Uye mau olahraga dulu nih Habis sudah banyak banget yang bilang Uye gemukan Jadi sebelum makan-makan, Uye olahraga dulu ya Tentu-tentu ya channelnya Jangan lupa klik subscribe, klik tombol lonceng, dan follow Instagram Uye Selalu saya olahraga, perut Uye jadi lapar banget nih Untungnya Uye dapet kiriman nih dari sahabat Uye yang ada di Bandung Kirimannya banyak banget Ada cemilan, ada makanan untuk lauk juga nih Yang pertama Uye dapet bakso tahu sama dimisam ayam udang Untuk yang bakso tahu, kita dikasih saus kacangnya nih Yang dilengkapi sama kecap sama jeruk sambal juga Bismillahirrahmanirrahim, Uye cobain ya Baskso tahunya Udah gak sabar nih main nyobain bakso tahunya Bismillahirrahmanirrahim Basso tahunya enak banget sih Teksturnya juga lembut Tapi kanten jirinya berasa banget ya Saus kacangnya juga juara Kalau saus kacangnya gak terlalu lembut nih Jadi kacangnya masih agak sedikit lanci Enak Bakso tahu ini bisa dikukus atau digoreng juga ya Untuk yang Uye cobain nih Uye masaknya tadi dikukus Yang kedua Uye mau nyobain dimisam ayam udangnya nih Wow, ada irisan wortelnya di atasnya Kita cobain ya dimisam ayam udangnya Bismillahirrahmanirrahim Dinsam ayam udangnya nih lembut banget Pas sampe dimulet tuh langsung dia pecah Terus ayam udangnya juga banyak nih Berasa banget juara Ini dia tongkal bajaknya Di Serikaya Food ini Semua produknya tuh homemade Jadi kalian gak usah khawatir Karena disini produknya tanpa pengawet semua Jadi tongkal bajak ini Itu sebenarnya pemisan sui radikan tongkol Yang dicabur pete sama cabai-cabai anin Cabai-cabai anin Cabai-cabai anin Cabai rawit maksudnya Ini biasanya pedas Kalian juga bisa request nih Kalau gak suka pete Bisa request ke mereka buat Gak usah pake pete Tapi Uye seneng pete Kita cobain ya Wow pete nya Petenya Masya Allah enak banget Tongkal bajaknya Kalau kamu mau pesen nih Kalian bisa liat ya Di IG nya Sama cara pemesanan yang disini Makanannya enak-enak semua Yang misalnya juara Paso taunya juara Tongkol bajaknya apa lagi Olahraga udah Ngemil cantiknya udah Sarapan paginya juga udah Sekarang Uye mau cari yang seger-seger nih Katanya ada es krim yang harganya Hampir setengah juta Wow Uye jadi pengen nyobain nih Kayak apa ya es krimnya Tonton Uye channelnya terus ya Oke guys Uye udah sampe nih Di Baskin Robin Sekarang Uye mau beli Yang seukuran ini nih Yang seukuran 1,8 kilo ya mbak Yang 1,8 kilo Berapa sih harganya 390 ribu ya Almond Ada almond ini Yang ini ada kacang tikannya Kalau ini vanilla cokelat caramel Ini yang ini ya Yang kacang apa sih Bis fasio ya Bis fasio aja Berapa lah aku dapat ya Yang rasanya catiga Nadal Sampai jumpa Dibuk Hai the 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 1,8 1,8 LB Kalau di kita 1,8 LB Ini sudah sesuai ya kak? Oke guys, Uye udah dapet nih Ice creamnya Jadi satu tempat ini Tadi Uye isinya itu 3 varian rasa Dan beratnya 1,8 kg Wow, amazing Udah gak sabar ya Pengen nyobain Tadi Uye pesen rasa Yang rasa almond Pistachio almond Sama mocha almond Terus variannya banyak sih Cuman ini yang favorit Wow Wow Pistachio almond Mocha almond Dan karamel Oke Oke Uye nyobain dulu nih yang Pistachio almond Pistachio almondnya banyak banget Gede-gede Adanya Uye pikir agak-agak mirip kayak bubblegum gitu Cobain ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini es krimnya lembut banget Kacang almondnya Kacang almondnya Hmmmm Hmmmm Pantesan mahal ya Ternyata emang enak Hmmmm Ini tuh es krimnya lembut Tapi sebenernya teksturnya lembutnya lembut gimana ya Masih ada kayak serutan esnya Tapi dia tetep lembut Jadi pas lumer di mulut tuh Hmmmm Terus dia rasa milknya tuh berasa banget Jadi kalo sama es krim-es krim yang lainnya sih Hmmmm dia Kandungan susunya lebih berasa Terus toppingnya juga banyak nih Yang almond tuh mereka gak Disini gak main-main Kasih toppingnya tuh lumayan banyak Yang kedua ya Nyobakin mocha almondnya nih Wuuuuh Bismillahirrahmanirrahim Hmmmm Hmmmm Almondnya juga kanci tetep Rasa mukanya ini lebih dominan kan Hmmmm Lebih dominan kopinya sih kalo disini Mokanya tapi mukanya enak banget Hmmmm Lembut banget Yang ketiga gue cobain yang rasa Karamel Wow Karamelnya Cuman ya Ini favorit juga nih karamel nih Hmmmm Hmmmm Dia tuh karamelnya Bida-bida-bida rasa vanilla Vanilla caramel Enak banget Oke Uye udah kelar nih makan es krimnya Aduh kenyang banget Pokoknya puas banget makan es krimnya Nah review sedikit ya Tadi Uye pesen yang ukuran quarts nih Atau volumenya 1 liter Dan beratnya 1,8 kilo Wow Dengan harga 390 ribu Ya lumayan sih Hampir setengah juta ya Tapi dengan rasanya sama ukurannya sih Ya worth it lah ya Menurut Uye Memang rasanya juara banget Es krimnya lembut banget Udah gitu pilihannya juga banyak nih Buat ukuran quarts itu Kamu bisa ngisi 3 rasa nih Baskin Robin adalah salah satu Brand es krim yang udah lumayan terkenal juga nih Jadi Kalian wajib coba nih Kalo yang Kalian mau lebih Apa? Maksudnya mau icip-icip Yang baru mau icip-icip Juga bisa nih Beli yang scoopan Satu scoopnya Kalo gak salah sekitar 70 ribu Untuk 1 rasa Jadi tinggal terserah kalian nih Mau pilih yang mana Kalo Uye sih Senangnya pilih yang segitu Biar bisa stock buat di rumah nih Oke Itu aja liputan Uye dari Baskin Robin ya guys Jangan lupa di like Comment sama subscribe Uye tunggu nih subscribe-nya Biar Uye makin semangat bikin videonya Sampai ketemu lagi di liputan Uye yang lainnya ya See you bye bye Sampai jumpa